Calon Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, menanggapi dengan santai masalah pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Anis dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru Rp69,7 triliun. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih Rp23,3 triliun. FMPP menilai anggaran berlebih tersebut berpotensi memicu terjadinya korupsi karena dana tunjangan guru yang bersertifikat tidak sesuai dengan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat. FMPP dan TAJI meminta KPK memeriksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Anis Baswedan untuk menjelaskan dan menyelidiki kasus ini. Mereka membantah pelaporan ini terkait dengan pencalonan Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ibu Stimuleni menyatakan itu bulan Agustus dan kita sudah melakukan avokasi-avokasi itu secara bawah tanah tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tentu ini tidak ada sama sekali kaitan-kaitan dengan polemik yang terjadi di Jakarta tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Sementara itu, Anis mengaku tidak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Biar nanti KPK aja. Tapi Bapak gak terganggu, Pak? Enggak lah. Apalagi ketahuin melaporin apa. Lucu betul. Biasanya, biasanya nih, kalau ngelaporin barang yang benar sembunyi-sembunyi. Kalau ngelaporinnya begini sih memang gak tau lah motifnya apa. Tapi kita gak terlalu positif. Ah gini aja lah, serhana. Kita ingin kepemimpinan yang nuansanya negatif atau positif? Kami gak mau nebar-nebarin fitnah-fitnah. Kami gak mau nebar-nebarin, gak usah. Kita sih fakta-fakta aja. Berdasarkan data dari Kemendikbud, jumlah guru 2,2 juta orang yakni guru yang bersertifikat 1,2 juta orang dan yang belum bersertifikat 1 juta orang. Menurut FMPP, 1 juta guru yang belum bersertifikat belum layak mendapat tunjangan khusus. Eko Ardi, CNN Indonesia.